Intro Hampir 13 tahun sejak Susana meninggal dunia, kisah legenda horror tanpa tanding satu ini masih menyisakan labirin misteri. Susana yang lekat sebagai ratu horror dengan pandangan mata tajam dan menakutkan, rupanya memiliki tempat meditasi yang selama ini tersembunyi dari ranah publik. Di balik indahnya pemandangan desa, dengan hamparan sawah dan permukitan yang menghijau, Cliff Sangra mengajak tim insert investigasi menjejakan kaki di air terjun Soekarlangit, Gerabak Magelang. Mas, sedikit dong ini kita sekarang mau ke tempat meditasinya Bunda Susana. Lalu juga sering melakukan meditasi di sini, ada air terjun di bawah. Oh di bawah sini, ini perjalanan berapa? Oh, sekedar. Ya, kira satu kilo ya. Satu kilo? Satu kilo jalan kaki, jalan setapan. Lalu kita harus pakai apa? Semacam sepatu Bund. Hmm. Biar nggak kepleset lumpur. Hmm. Kalau ke sini kira-kira jam berapa? Malam, di atas jam 11 gitu. Sudah jam 11? Ya, jam 11 malam nanti sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi. Hmm. Hmm. Bapaknya udah mendekat subuh gitu. Mendekat subuh? Itu kan suara airnya tuh? Oh iya benar. Itu buangan dari air terjunnya tuh suaranya dekat-dekat. Oh iya. Oke oke. Suara gemericik air, rindam pepohonan, dan sejuknya hawa daerah perbukitan menyertai langkah tim insert investigasi dan klif sangra menuju air terjun sukar langit. Menyusuri jalan setapan, perjalanan ini menempuh jarak sekitar 1 kilometer. Begitu tiba, gemuruh air terjun langsung menyambut. Tetapi bukan untuk berekreasi, melainkan untuk mengetahui di mana titik Susana melakukan meditasi di waktu-waktu dini hari. Ini mas gue udah sampai tadi, kita kurang jauh menempuh jarak sekitar 1 kilo. 1 kilo lah, kurang lebih 1 kilo nanjak. Tempat lokasi bunda biasanya di mana sih kalau di sana ini? Biasanya berenang. Berendam di situ di sekalian terjun, setelah batu. Setelah batu, nanti kadang-kadang kalau lelah, ya istirahat, duduk di batu. Nanti ke sana lagi, berendam lagi, gitu loh. Ya terus gitu, berdoa, berendam, duduk lagi, gitu loh. Sampai pagi. Sampai pagi? Sampai pagi, sampai jam 2, jam 3, gitu loh. Tengah malam nggak, ya udara kan bisa dibilang dingin juga. Ya, itulah kehebatannya bunda, gitu loh. Jadi kayak dijumprit juga, dijumprit kan airnya, kayak seperti air es ya. Tapi untuk berendam di situ, kuat. Kuat, ya karena udah mungkin terbiasa ya. Kita dari awal, dari sedikit-sedikit lama-lama kan memang terbiasa gitu loh. Apa, sebelum syuting. Sebelum syuting. Jadi ada syuting, biasanya kalau nggak di sini, ke Jumprit, nanti ke Putung Batok, ke Buah Semar, ke Parang Trintis, gitu loh. Mana aja yang istilahnya, apa, nalurinya bunda gitu aja ke mana. Oh, tapi jadi kayak kebiasaan sebelum syuting, mudah selalu ini dulu meditasi. Ya, meditasi dulu. Bagi masyarakat awam, kebiasaan meditasi Suzana setiap sebelum menjalani syuting film horror, barangkali terasa janggal dan tak masuk akal. Tapi Cliff, yang semasa sang istri masih hidup setia menampingi, ada suntikan energi yang terkadang tak termakan nalar. Di sana, Cliff seperti bernostalgia, menghidupkan kembali kenangan belasan tahun silam. Bahkan, ia menerabas arus untuk bisa berdiri di atas batu, tempat favorit meditasi Suzana dulu. Jadi memang di sini hawanya enak banget, masih segar. Masih bisa dibilang, ini aja mungkin yang udah banyak di jamaah penduduk. Iya, udah tering di jamaah sama penduduk, tapi masih nyaman ya. Masih sejuk, kayak di dalam remari es. Iya, jadi enak. Dingin, dingin banget. Jadi bisa merasakan dari sini aja juga udah mulai berasa hawa sejuknya. Apalagi kalau misalkan nyebur, tenang. Mau nyebur, boleh. Airnya sejuk, dingin. Airnya dingin banget. Emang sejuk. Biasa bunda di sini, ya. Kalau horor mungkin lebih ke, apa namanya, kayak ritual-ritualnya banyak. Salah satunya, misalkan tempat yang kita pakai buat syuting, itu biasanya ada selangkan. Terus kemudian, kayak memperkenalkan lah, maksudnya permisi, takut maaf, takut kesurupan, takut apa pemain-pemainnya. Apa ya, arti-arti hebat itu, mereka terlalu mendalami tokohnya gitu, sehingga kadang-kadang dia tuh memasuki roh si tokoh itu gitu loh. Sampai makan bunga lah, bersemedi lah apa. Karena gini, film horor tuh gak sembarangan cuma mata hitam, tuh suak gitu. Enggak. Jadi, melihat aja pun kita gimana udah, supaya orang takut gitu. Daya magis Suzana seperti tak pernah mati, meski raganya tak lagi di bumi. Selain menyebab tabir tempat meditasi, Cliff juga mengajak tim insert investigasi berziarah ke makam Suzana di TPU Griloyo, Magelang. Di sana, Cliff membeberkan bahwa mendiang istri dimakamkan di satu liang dengan kakak dan anaknya. Saking besarnya keinginan ini, Suzana menuliskan wasiat dan meminta Cliff memindahkan jenazah kakak dan sang anak ke liang yang akan ditempatinya pada tahun 2006, dua tahun sebelum sang ratu horor meninggal dunia. Nah, namun senjata sekarang saya sudah di lokasi makam. Oh, ini keluarga semua ya? Ada dua belas makam ini, punya keluarganya Suzana. Ini kan saudara-saudaranya semua. Ada neneknya, ada kakeknya. Ini kakeknya, kan? Jadi, Suzana di sini udah gak ada keluarga lagi? Masih ada satu. Ini ibunya Suzana. Ibunya, itu makanya Suzana. Yang ini, ini satu, dua, tiga, udah saya beli. Amit-amit, kesananya kalau saya meninggal ya di sini. Oh, berarti bunda waktu gak ada di sini, udah dibarengin sama? Nah, udah tiga orang di sini, tiga. Oh, ini siapa aja? Ini Irena tuh, kakaknya Suzana meninggal waktu masih umur satu tahun. Ini Ari, anaknya Suzana yang meninggal di, ditusuk di mana? Di Jakarta, di dekat rumahnya itu lah. Jadi, dulu Suzana bangun ini, dapat tahun, dua tahun sebelum meninggal itu, udah minta dibangun. Kemudian, memang dibikin dalam, karena rencana memang mau dibikin untuk tiga peti gitu kan. Jadi, dia bilang dia mau dimakamkan di sini, nanti ada anaknya, ada kakaknya juga. Jadi, kakaknya sama anaknya itu kan di Bogor, di Cipaku Bogor. Itu dipindah ke sini. Jadi, waktu Suzana masih hidup itu, mereka dua ini udah dipindah dulu, udah dikubur di sini dulu. Misteri ketiadaan tanggal meninggal di Nissan Suzana juga menyebab teka-teki. Tapi, Cliff menyebut bahwa itu terjadi karena Nissan sang istri dipesan jauh sebelum almarhumah meninggal dunia. Menariknya, dari atas makam Suzana, Cliff menguntai cerita bahwa ia sampai menjaga pusara sang istri 40 hari lamanya setelah prosesi pemakaman karena ramanya pemberitaan dan simpang siur kabar kepergian Suzana. Mas Cliff, setelah pergianya Buddha Suzana 40 malam berdepan, bisa jaga nih? Ya, 40 malam saya jaga di sini karena mengantisipasi simpang siur di luar ya berita istilahnya Suzana. Itu kan mereka lihat ilmunya tinggi lah. Jadi mereka ingin membongkar makamnya Suzana untuk mengambil sesuatu dari tubuhnya Suzana itu. Untuk kepentingan mereka lah, untuk ilmu-ilmu apa gitu saya nggak tahu. Istilahnya daripada dibongkar, terjadi sesuatu, nanti malah pikiran masyarakat nanti malah jadi negatif-negatif. Itu kan akhirnya 40 malam kita jaga di sini. Jadi jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Bahkan sempat ada isu, hartanya Suzana meninggal dibawa masuk di dalam peti matinya. Katanya hartanya Suzana itu dibawa. Saya bilang bodoh amat yang punya pemikiran, orangnya kok bodoh sekali yang punya pemikiran seperti itu. Harta kok dikubur gitu kan? Kenapa mesti dikubur? Dipakai aja. Kalau yang dibawa tadi apa? Lipstick? Yang dibawa lipstick sama Rosario. Rosario. Dalam diamnya yang kaku, Suzana telah terbaring di peristirahatan terakhir sejak 15 Oktober 2008 silam. Tapi dalam diamnya pula, Suzana seperti terus menebar cerita pada orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah kisah Mia, sang penjaga makam yang mengaku mendapat mimpi sebanyak 3 kali dan menemukan selendang sejarah tiba-tiba di makam Suzana keesokan harinya. Bunda Suzana kan pernah datang di mimpi saya 3 kali. Minta tolong, minta tolong, minta tolong. Setelah yang ketiga itu saya jawab toh, Bunda Suzana kok mau minta tolong sama saya kenapa? Tapi enggak jawab. Cuman ngelemparin selendang. Selendang itu kan dalam mimpi Thomas itu. Nah itu kan saya terbangun, wala ternyata mimpi. Itu sebelum saya ngerawat itu tahun 2008 sampai 2009 kan ibu yang ngerawat. Terus setelah paginya saya ke makam Bunda Suzana di pusara itu kan ada selendang biru. Persis kayak di mimpi saya itu sampai sekarang masih saya simpan di rumah. Terlepas dari penemuan selendang misterius, daya magi Suzana menjalar ke berbagai sisi termasuk lokasi syutingnya. Dikenal sebagai pelakon film horor yang begitu total saat memainkan peran, rumah kuno di Semarang menjadi salah satu saksi betapa Suzana bakmahnet yang menarik banyak simpul cerita. Selain rumah kuno di Semarang, salah satu lokasi syuting film Suzana yang membuat publik bergirik adalah Villa Katumiri di Cimahi. Seperti sudah tidak dihuni sejak lama, villa ini tampak begitu suram dan menghadirkan kesan seram. Bawahnya tuh kayak ada jalan setapak gitu dan disana tuh kayak ada tempat untuk gazebo gitu kali ya tempat buat istirahat. Ini jembatannya dan kebawah tuh serem banget sih sebenarnya. Gua iseng-iseng aja sih dan sebenernya disini licin. Iya, villa ini tepatnya ada di Cimahi, Bandung. Cuma ruang kecil doang sih ini. Ini gimana ya? Wow. Sini kayak ada kolam nih. Apa ya, kolam ikan kali ya? Asli ini serem sih. Assalamualaikum. Oke, coba gue pengen atas ini tangganya kemana ya? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kiprahnya sebagai ratu horor tanpa tanding, Susana mengalirkan sisi sebagai istri yang jauh berbeda saat bersama Cliff di rumah mereka. Tapi benarkah, di balik kebersahajaan dan keceriaannya di rumah, Susana pernah mencoba mengakhiri hidup dengan menelan seratus pil obat penenang lantaran depresi sang anak meninggal dunia? Insert investigasi akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!